Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat halaman web dengan login multilevel akun pertama kita buka dulu exam control panel kemudian masuk ke phpmyadmin nah kita buat dulu database nya disini saya sudah membuat database belajar dengan 2 tabel yaitu tabel pengguna untuk akun dengan level admin dan user jadi nanti ada akun admin dan akun user serta tabel data yang akan menampilkan data yang dimasukkan oleh user maupun admin nah untuk membuatnya pertama-tama kita buka dulu data di exam control panel nah disini buat folder website karena disini sudah ada jadi disini saya sudah menyiapkan ada nanti ada tampilan pertama tampilan user dan tampilan admin nah di dalam tampilan utama ini nanti akan muncul profil dari website halaman website utamanya nah kemudian ada halaman admin yang akan menampilkan data-data dari penampilkan data akun kemudian data pengguna kemudian tambah akun serta tambah tambah data pengguna dan edit data pengguna kemudian di halaman user ada tambah tambah data serta alaman yang ditampilkan untuk user sendiri kita coba buka dulu alaman website-nya localhost my website tampilannya seperti ini ini homepagenya kemudian tonton saya ada gallery kontak serta login nah ini tampilan loginnya kita coba sebagai admin nah tidak bisa karena harus ada proses loginnya terlebih dahulu nah sekarang kita akan membuat proses loginnya untuk agar ketika kita mengisi di halaman login yang ini nah sudah saya buat ketika kita login nanti akan masuk ke halaman admin atau user jika kita login sebagai admin maka kita akan menampilkan data sebagai admin nah jika kita login sebagai user maka kita akan menampilkan data sebagai menampilkan data pengguna sebagai user jadi nanti ada fitur-fitur yang terbatas caranya caranya kita buat dulu file cek login cek login php cek login php dan koneksi kita buat koneksinya terlebih dahulu nah disini kita buat koneksinya php koneksi mysql connect nah ini tinggal isi local host koma ini akun yang ada di database kemudian passwordnya kosong kemudian databasenya database belajar nah kemudian tambahkan jika mysql skl connect mysql connect mysql rn mysql connect rn mysql echo koneksi mysql mh hmm 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 nah jika koreksinya terhubung atau nanti akan muncul halaman blank nah jika koneksi gagal maka nanti akan menjual kalimat ini kemudian untuk cek loginnya selesai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan membalik untuk cek loginnya untuk menggunakan data pengguna dengan pencarian username selamat menikmati nah gantung untuk cek loginnya selamat menikmati 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 Oh ada yang kurang ini nanti masuk ke halaman admin node kita coba lagi untuk dulu home Nah kita login admin login nah ini adalah Oh ada yang kurang Nah setelah ini ada lagi jadi ini sudah saya perbaiki nah kita coba lagi kita login dengan akun admin nah maka akan masuk ke halaman admin kita kawan dulu kemudian login dengan akun user nah ini kalau begin dengan akun user maka akan masuk ke halaman user nah ini kan tombol loginnya tidak bisa dipakai harus ada proses loginnya terlebih dahulu nah kita buat dulu di sini destroy sendernya login kita save kemudian kita coba nah ini sudah di dalam pengguna yang tadi kemudian kita load nah jika kita load maka akan masuk ke halaman login lagi nah jadi nanti ketika load maka masuk ke halaman login lagi untuk login sudah selesai nah sekarang kita akan ke halaman adminnya nah ketika di halaman admin nah nanti karena ini sudah dapat ditampilkan karena koneksinya juga sudah oh ya untuk tampilannya itu nanti seperti ini nah ini untuk halaman adminnya ini untuk tambah data tambah data di halaman admin ini untuk halaman editnya ini untuk tambah akun nah ini untuk menampilkan akun siapa saya yang ada di database kita tutup dulu kita buat prosesnya terlebih dahulu yang pertama kita buat proses untuk untuk tambah proses tambah data nah jadi nanti disini itu akan muncul data baru kalau ditambahkannya pertama kita buat namanya proses tambah dot php kita buka php include nya itu ke karena ini ada di folder jadi keluar dulu folder koneksi php nah ini kita lihat database nya terlebih dahulu kita masuk ke php myadmin database nya di dalam database data ini ada id nama jenis kelamin email alamat kota dan pesan nah kita tambahkan tadi ada nama 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 di copy paste saja kemudian jenis jenis kelamin ini email alamat kemudian kotak pesan nah untuk menghubungkannya disini mysql koneksi mysql insert ini nanti masuk ke database nya adalah data has nah disini isinya ini id kemudian nama kemudian sekarang ini email alamat kotak kemudian pesan nah jika jika berhasil masukkan data maka nanti akan muncul peningkatan jika tidak berhasil juga nanti akan muncul peningkatan caranya seperti ini oke ini nanti akan selamat menikmati 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 nanti akan ganti namanya nah ini untuk hapus juga belum bisa digunakan karena harus ada proses hapusnya sekarang kita akan buat proses hapusnya untuk proses hapusnya tidak terlalu banyak tinggal ini akan terlalu sesuai ID selamat menikmati ini 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 untuk peringkatannya hampir sama jadi tinggal copy paste saja akan data berhasil di hapus ini ini tambahkan sedikit script copy kita akan kembali ke halaman admin kita coba coba hapus data nah data berhasil di hapus kita akan tambahkan kembali pilih tadi ini ini penambahan data oleh admin ini 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 kan ada halaman akunnya ini ini yang ini 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 posis tambah akun caranya sama seperti yang ini kemudian ini diganti hanya menggunakan nama username password dan level ini menggunakan ini bukan halaman admin tapi masuk nanti ke halaman alaman akun nah ini isinya password dan level kita coba nama akun ahman levelnya sebagai user simpan masih ada kelebihan nah berhasilnya tetap ditambahkan masih gagal ternyata nah ini kita coba lagi nama akun nah data berhasil ditambahkan jadi nanti ada dua akun user ada user dan ada ahman nah untuk kita logout kita masuk ke halaman user admin nah ini yang tadi ditambahkan oleh adminnya kita cek dulu aja yang di halaman admin apakah apakah sudah bisa semua nama akun sudah bisa tadi tambah data akun sudah bisa tambah kemudian nambah data juga sudah bisa kita logout ke halaman user user tadi kan ada dua akun nah kita coba dua-duanya bisa masuk kemudian menggunakan yang ahman 1,2,3,4 bisa juga kita tambah data baru misalkan city namanya masih belum bisa nah kembali lagi kita buat juga yang di halaman di halaman usernya nah di halaman user kita buat kita buat proses untuk menambah data caranya adalah kita buat file proses tambah dot hp kita buat program yang terlebih dahulu ini yang tadi aku tanya nah proses tambah ini hampir sama seperti yang di halaman admin nah ini kita tinggal copy saja kemudian paste tinggal ganti untuk yang ini nah ini ganti dia ke halaman user kemudian kita coba simpan kita berhasil ditambahkan nah ini di halaman user ya kita 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 ke home itu lagi lagi kita ke nah untuk terakhirnya kita akan mencoba menambahkan data pertama di halaman user user kita tambah data lagi akan data m nah ini ini kita bisa kosong kita tambah lagi silahkan namanya ini oke laki nah ini alamannya baru suka bumi kota kita simpan nah ini asal keisi boleh spasi atau titik asalkan keisi kemudian simpan nah bisa ya kemudian kita ke home login lagi ke alaman admin nah di alaman admin ini ini bisa di edit atau bisa di hapus kita coba yang ini tadi kita coba nama si Ahmad ini menjadi menjadi Ahmad Harinyawan menjadi kota Bandung kita simpan dan berhasil atau kita hapus yang data series key kita hapus nah data berhasil dihapus untuk halaman akun kita coba teman akun ini bisa akun si deni akunnya deni juga levelnya user simpan berhasil kita logout kita menggunakan akun si deni masuk ke halaman user ya begitu mungkin cukup sekian tutorial dari saya bagaimana cara membuat bagaimana cara membuat login dengan multi level akun sekian dari saya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati